Halo saudara dimanapun kalian berada nah ini daun singkongnya Bunda Maya udah besar-besar sudah tinggal panen ya seitilahnya tapi saya enggak mau panen saya tunggu sampai dia betul-betul besar dan ini singkong yang aku rabahkan maksudnya aku talang segini panjang ya Nah yang ini ditanam yang di dipanjangin seperti ini jadi dia itu tidak terlalu subur nah sedangkan yang ini subur sekali karena direbahkan dia direbahkan semua itu ya inget waktu video pertama sudah Bunda kasih tahu ya nah ini dia daunnya keriting karena dia tuh kepanasan nah sedangkan ini dia tuh tidak suka enggak terlalu panas mungkin di Eropa dia kan malamnya dingin ya mungkin tuh nah ini juga jadinya dia tidak berkeriting seperti ini gitu ini bukan bukan hama karena dia panas dia tak kepanasan gitu jadinya udah subur sudah besar jadi kalau di Eropa eh nanamnya ya seperti ini saudara gitu ya daun singkongnya nah ini kalau dipanjang cuma tumbuhnya berapa biji coba satu dua biji nah ini juga dua biji nah tapi kalau direbahkan dia berbanyak dia ada empat biji itu empat biji dia yang direbahkan jadinya bagus sekali nah ini yang direbahkan juga ini juga gitu jadi untuk sebagai contoh bila mana kalian bawa dari Indonesia ya video yang pertama Mas udah aku kasih tahu ya Nah ini video yang kedua silahkan dan selamat mencoba ya nah ini sekarang di Eropa panas sekali di Jerman ini sebetulnya sudah kita bisa panen tapi aku tunggu sampai dia panjang sampai panjang sampai tinggi sekali gitu terus ini nanti aku masukkan di ini di tempat ke yang teduh nanti kalau pas kepanasan dia juga tidak bagus Oke saudara dan selamat mencoba ya dan selamat mencoba ya